Yang juga jadi sorotan, sodara ribuan calon pemudik mulai memadati stasiun Pasar Senen untuk pulang ke Kampung Halaman. 447 ribu tiket sudah terjual habis di momentum libur lebaran ini. Mayoritas pemudik memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan seminggu sebelum keberangkatan. Untuk destinasi favorit antara lain Yogyakarta, Semarang, Solo, Litar, Surabaya, dan Malang. Di stasiun Gambir dan Senen sudah terjual 447 ribu tiket untuk pekan ketiga Ramadan. Daop 1 Jakarta menambah kereta tambahan sebanyak 1.513 perjalanan dan tiket kereta api jarak jauh sebanyak 1 juta kursi. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat siang, Jona. Bagaimana kepadatan di stasiun Pasar Senen pada siang hari ini? Dan apa saja antisipasi PT KAI soal lonjakan penumpukan penumpang? Ya, Mersi. Kami sendiri sudah datang di stasiun Pasar Senen mulai dari pukul 6 pagi. Dan memang patahuan saat ini di pukul 11 sudah mulai menurun. Jadi memang untuk kepadatan pemudik ini lebih fokus atau konsentrasinya di pagi hari. Nah, tapi nanti ketika sudah masuk sore, kurang lebih sekitar pukul 4 sore, maka sudah mulai cukup banyak penumpang yang akan datang di Karaka memang untuk kereta tujuan seperti Surabaya, Solo, Semarang, Solo, Jogja ini memang lebih dinominasi untuk kereta yang berangkat di pagi hari dan malam hari. Sedangkan untuk siang ini memang lebih banyak untuk kereta yang datang. Nah, bagaimana untuk antisipasi khususnya para pemudik? Apalagi kalau kita lihat ini sudah cukup bebas. Masyarakat mungkin sudah tidak terlalu khawatir lagi soal COVID-19. Apalagi pemerintah sudah memberikan keleluasaan masyarakat untuk pulang tamu. Jadi memang perlu ada strategi agar jangan sampai ada kepadatan pemudik. Jadi mungkin bagi masyarakat, tadi saya juga sempat menanyakan mengapa memutuskan untuk berangkat lebih awal. Nah, tadi dia mengatakan bahwa lebih baik sampai lebih dulu ke bertemu teman atau keluarga. Jangan sampai nanti ketika berangkat menjelang harihan nanti justru akan ada kepadatan penumpang. Bahkan ada kopar yang bahkan tidak bisa masuk di Karaka sudah terlalu penuh. Nah, salah satu strategi yang dikeluarkan oleh PT. KRTAP Indonesia itu memberikan diskon sebanyak 20%. Tapi untuk diskon ini berlaku setelah empat hari keberangkatan. Boleh dari tanggal 14 sampai tanggal 17. Jadi untuk penumpang yang ingin mendapatkan harga murah sekaligus ingin pulang kampung mungkin boleh dibeli tiket tapi dengan keberangkatan tanggal 14, 15, 16, 17. Jadi diskonnya cukup lumayan 20% dan ini berlaku untuk seluruh destinasi. Tapi juga perlu diperhatikan bahwa ini hanya ada slot sebanyak 30 ribu seat. Jadi tidak cukup banyak. Jadi mungkin bisa berburu secara online. Nah, bagaimana strategi lainnya? Jadi pemerintah juga meminta agar masyarakat yang ingin pulang kampung tidak usah menungkuk mungkin tanggal 21 atau tanggal 20 atau tanggal 19 tapi bisa berangkat lebih awal. Jadi ketika nanti menjelang hari H, jadi diharapkan mungkin kepadatannya akan sama rata atau tidak ada peningkatan eskalasi. Nah, bagaimana untuk penambahan kereta? Jadi memang dari pihak kerta api juga ada penambahan seat sebanyak 1 juta dan ini kalau dihitung ini kurang lebih sekitar 1.500 keberangkatan. Jadi memang ini untuk seluruh destinasi yang ada di 1, baik mungkin yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ataupun stasiun Gamber ini destinasi cukup banyak. Jadi ini salah satu cara pemerintah dalam rangka untuk menyediakan akses bagi masyarakat untuk bisa pulang kampung khususnya menggunakan jalur kereta api. Terima kasih. Juga penumpukan warga mudik lebih awal. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.